got insurance with guy go your head like a date on now do you wanna fight now i'm at that sd work full stand with the boys all i want is you with all hello guys apa kabar welcome back with supergaming tv mama ya kita gak ngobrol-ngobrol langsung karena biasanya supergaming tv itu dibantuin kalau kontennya bahasa inggris sama bapak yang satu ini dan kalau konten bahasa indesia biasanya dibantu sama nah cuman kali ini karena ada request untuk bahas aliando dari yang namanya sity alia halo sity apa kabar semoga kamu juga sehat-sehat ya nah sekarang kita akan coba lihat dan review gimana aliando di tahun 2022 disclaimer ini hanya hiburan ini hanya sedip penanyaan dari supergaming tv saja oke kita mulai ya oke ali apa kabar dengar-dengar beberapa tahun ini sedang berupaya mengatasi ocd ya oke mudah-mudahan apa yang supergaming tv sampaikan ini bisa membantu kita udah pernah ngebahas profil kamu kamu tuh orang yang penuh dengan percaya diri pede orangnya kamu juga pintar kamu selalu memberikan semangat pada saat kamu hadir jadi kalau kamu nanti punya perusahaan kamu punya bisnis usahakan kamu untuk bisa datang secara fisik untuk memberikan support orang-orang yang kamu pimpin kemudian kamu juga orang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja atau berbisnis kamu ini tipe orang yang penuh energi penuh antusias kamu seorang pemimpi pemberontak juga selama alasannya itu make sense buat kamu dan kamu punya cita rasa seni yang sangat tinggi kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai ocd yang sedang kamu hadapin karena kamu orang yang pintar orang yang kreatif pasti di kepala kamu itu ada banyak ide-ide baru yang selalu kamu hasilkan ide-ide baru ini gak bisa sekedar jadi wacana kamu harus bisa memilah memilih ide-ide apa yang kira-kira bisa dibunyikan ide-ide apa yang bisa dijadikan project jadi jangan berhenti di tataran ide prakarsa seperti itu itu harus kamu jadikan sesuatu dan harus disalurkan kemudian karena kamu punya cita rasa seni yang tinggi mungkin support kami TV bisa kasih masukan kenapa kamu gak mencoba untuk menulis atau menggambar melukis at least kamu bisa menyalurkan semua self-talk ataupun self-idea yang ada di kepala kamu dalam bentuk sesuatu meskipun itu gak harus jadi sesuatu yang komersil tapi itu bisa jadi diary-nya kamu jadi kamu itu harus harus dikeluarkan gitu ide-idenya kreatifitasnya itu harus disalurkan gitu jadi gak bisa numpuk oke sekarang kita lihat di 2022 itu gimana sih bagus cashflow-nya harus nambah penghasilan dong bagaimana caranya nomor 1 gunakan kreativitas kamu untuk menambah penghasilan nomor 2 kalau kamu pengen investasi jangan terlalu agresif coba cari tahu dulu pelajari dulu jadi jangan ikut-ikutan gak peduli lah siapa yang menalukan dengan suatu investasi mau itu teman-teman artis ataupun orang dekat atau keluarga kamu sekali lagi do your own research ya investasi itu gak bisa sembarangan itu bukan main-main jadi kamu harus bener-bener belajar gitu kemudian perhatikan pengeluaran sementara di 2022 ini pengeluaran yang penting-penting kemudian kamu kan punya kenalan-kenalan kamu dari awal kamu masuk ke dunia entertainment jaga tuh dari dulu sampai sekarang kemudian yang terakhir tingkatkan skill kamu kamu bisa belajar online kok ada kursus-kursus online yang berkualitas pada saat nanti kamu udah ngerasa siap ready untuk terjun lagi ke dunia entertainment secara fisik kemudian juga situasi pandemi sudah selesai kamu muncul lagi tapi udah gak dengan casing yang lama kamu akan hadir sebagai the new aliando aliando yang berbeda oke ya good luck ya jadi sarannya itu kemudian kita lanjut lagi kalau kamu udah punya pasangan ya pasangan wanita atasi konflik dengan hati-hati jadi pastikan dulu apa masalahnya dan cari solusinya bersama tapi kalau sampai hari ini kamu masih jomblo ya di tahun 2022 ini punya kemungkinan untuk punya pasangan oke nah sekarang kita lihat apa yang harus jadi catatan penting di 2022 khusus untuk kamu di tahun 2022 ini bantu orang sesuai dengan kapasitas kamu coba bantu orang di tahun 2022 ini karena dengan kamu membantu orang secara tidak langsung itu membantu diri kamu sendiri kamu akan percaya diri lagi karena oh ternyata gue masih bisa bantu orang ya meskipun sedang menghadapi OCD gitu contohnya ya oke sampai kapanpun pesannya superkamin tv untuk kalian do tetaplah rendah hati tetaplah jujur pesan ini spesifik buat kamu kamu ini orangnya dominan energinya besar sekali ini beberapa profil yang superkamin tv udah review ya jadi kamu bisa coba coba deh ngobrol sama Dedy Corbuser atau Iqbala Ramadan atau Jordi Onsu ketiga profil orang ini energi dasarnya cocok buat kamu jadi dalam hidup ini kita tuh butuh pasangan energi yang tepat untuk mencapai keseimbangan nah gimana caranya ya itu tiga orang ini salah satu entah kamu ngobrol diskusi atau bertukar pikiran oke ya Ali kurang lebih seperti itu semangat Aliando hajar terus oke